Malam selalu menarik perhatian manusia. Manusia memang sejak lama tertarik dengan langit malam dan apa yang ada di angkasa. Buktinya bisa kita ketahui dari temuan berupa peninggalan benda dan pengetahian dari nenek moyang kita. Manusia pada era awal sebelum Homo sapiens pun sudah tertarik dengan angkasa. Penemuan peta bintang yang tergambar di Gualas Chaus dari zaman S mengungkapkan hal tersebut. Peneliti Dr. Michael Rapengluek mengatakan bahwa ini adalah peta semesta prasejarah. Dalam gua tersebut terdapat gambar asterisma segitiga musim panas dan gugus bintang Pleiades. Di tempat lain, tepatnya Gua Cueva di El Chastillo, Dr. Rapengluek juga menemukan gambar rasi bintang Corona Borealis atau Northern Crown. Banyak peradaban megah di masa lalu yang punya ketertarikan khusus dengan langit. Sebut saja Babylonia, Mesir kuno, Anglo-Sakson, Romawi, Yunani, dan bahkan Nusantara, salah satunya Jawa. Bisa terlihat dari peninggalan arkeologi seperti Antikitera, Stonehe, Wodengi, hingga yang terbaru Borobudur yang tentunya akan jadi ranah penelitian para arkeolog. Stonehe misalnya, sebuah bangunan megalitik yang dipercaya sebagai observatorium kuno. Hal tersebut bukanlah sebuah asumsi karena banyak penelitian yang menyebutkan bahwa Stonehe memiliki keselarasan dengan musim tertentu. Sebuah monumen batu yang dibangun 3000 tahun sebelum masehi itu menghadap Pleiades juga titik soltis utara dan selatan. Meskipun astronomi sudah membuat manusia purba tertarik, astronomi sebagai ilmu pengetahuan yang empiris sedikit demi sedikit baru terbentuk sejak peradaban Yunani kuno. Sebuah epos karya Homer berjudul Iliad menyebutkan beberapa nama bintang, rasi bintang, gugus bintang, dan asterisma antara lain Pleiades, Iades, Orion, Ursa Major, Big Deeper, Sirius, dan Botes. Epos tersebut menunjukkan bahwa Yunani kuno cukup dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan langit. Peradaban Yunani punya begitu banyak ahli astronomi. Salah satunya adalah Claudius Polemous seorang pengarang ilmiah asal Mesir dengan karya megahnya Almagest. Almagest memuat konsep alam semesta Polemous yang geosentris dengan penjelasan tentang epicycle. Almagest 7 dan 8 berisi katalog bintang yang memuat deskripsi, bujur, lintang, dan magnitudo bintang. Astronomi juga ternyata berperan penting dalam alur sejarah non-sains. Peristiwa bersejarah yang melibatkan astronomi yang tidak banyak diketahui orang antara lain Perang antara Lonia melawan Lydia dan Mede pada sekitar 28 Mei 585 sebelum masehi. Perang Peloponesos antara Sparta dan Athena pada 27 Agustus 413 sebelum masehi dan siasat Christopher Cholumbus untuk mengelabui suku Indian pada 29 Februari 1504. Astronomi yang dekat dengan banyak peradaban kuno menjadikan fondasi yang kuat bagi perkembangan astronomi di peradaban selanjutnya. Pengetahuan langit peradaban kuno, astrologi yang bersifat magis, mistik, dan fantastis perlahan-lahan berubah menjadi pengetahuan yang empiris dan objektif. Masa Keemasan Islam Masa Keemasan Islam adalah sebuah masa ketika ilmu pengetahuan di Jazirah Arab yang saat itu mayoritas menjadi tempat bermukim pemeluk agama Islam mencapai puncaknya. Namun, di masa ini Islam sebagai entitas agama dan politik telah mapan. Penyebutan astronomi dalam dunia Islam menggunakan istilah falak. Penelusuran mengenai sejarah awal falak perlu melibatkan masa sebelum keemasan Islam. Masyarakat Arab telah mengenal astronomi dari peradaban lain seperti Persia, Babylonia, India, dan Yunani. Banyak tulisan tentang astronomi yang terjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Oleh karena itu, fondasi astronomi bagi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam dapat dikatakan kuat. Karya dari peradaban lain yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab antara lain Shah Riyaran Zij menjadi Shah Zij, Mahasid Danta menjadi Zijul Sindindul Kabir, Al-Mages menjadi Al-Majisti, dan masih banyak lagi. Banyak sekali ahli astronomi pada masa keemasan Islam seperti Al-Biruni, Al-Battani, Ibn Yunus, Ibn Shatir, Ibn Majdi, dan masih banyak lagi. Baghdad, Cordoba, dan Cairo adalah contoh kota yang berperan besar pada masa keemasan Islam. Bidang-bidang ilmu pengetahuan terutama falak tidak luput dari eksistensi sarjana-sarjana muslim. Mesir dan Syria telah memiliki akar astronomi yang sangat kuat di masa lalu. Hal tersebut bisa terlihat dari sisa-sisa peninggalan megalitik masa lalu. Peninggalan benda dari masa keemasan Islam yang masih digunakan hingga saat ini adalah Astrolabi atau Al-Sturlab. Astrolabi berbentuk piringan 360 derajat dan terbagi ke dalam seperempat lingkaran yang didalamnya tertera nama rasi bintang, angka derajat, dan lain-lain. Astrolabi sebenarnya mengambil prinsip dasar dari teknologi Yunani. Namun, yang tetap bertahan dan tetap digunakan berasal dari abad pertengahan, masa keemasan Islam dan Kristen Eropa. Peninggalan lain adalah Jam Matahari atau Al-Miswalah. Jam Matahari ini diadaptasi dari peninggalan Yunani dan Romawi. Jam Matahari bekerja dengan memanfaatkan matahari untuk menghasilkan bayangan dengan bantuan Gnomon. Peninggalan-peninggalan yang ada pada masa keemasan Islam ini juga berpengaruh besar pada perkembangan falak di Nusantara. Teknologi datang makin modern. Orang pertama yang menggunakan astronomi sebagai ilmu praktis adalah Erastosthenes. Erastosthenes menggunakan astronomi untuk menghitung keliling bumi. Perhitungannya pun hampir akurat dan hanya meleset beberapa persen. Erastosthenes hanya membutuhkan tongkat, mata, kaki, otak, dan minat untuk melakukan perhitungannya. Suatu hal yang hebat pada masa itu. Penggunaan alat bantu untuk pengamatan semisal tongkat itu kemudian mengalami perkembangan hebat. Bermula dari alat sederhana yang digunakan dalam pengamatan astronomi di masa awal peradaban manusia, kini telah dibombardir dengan teknologi yang paling mutakhir seperti teleskop radio. Teleskop menjadi tonggak penting dalam sejarah singkat astronomi utamanya di masa modern. Sudah dikenal luas bahwa Galileo lah yang menggunakan teleskop pertama kali untuk pengamatan astronomi. Bersama teleskop tersebut Galileo menggambarkan ilustrasi bulan dalam publikasi Desiderius Nuncius. Istilah teleskop untuk menyebut alat bantu pengamatan itu dimunculkan pertama kali oleh Fredericho Cessy. Hans Lieperschelah yang dianggap sebagai penemu teleskop karena hak patent yang diajukannya pada 1608. Johannes Kepler, asisten dari astronom terkemuka Ticho Brahe, juga mengembangkan teleskopnya sendiri. Sistem yang ditemukannya kemudian dinamakan Keplerian Telescope yang menggunakan lensa cembung sebagai lensanya. Isaac Newton kemudian datang dengan perubahan besar. Bila sebelumnya teleskop menggunakan prinsip pembiasan atau refraksi maka Newton menggunakan prinsip pemantulan atau refleksi untuk teleskop racikannya yang diperkenalkan pada 1668. Lebih dari 250 tahun kemudian, perkembangan teleskop hanya berkutat pada masalah optik dan hal teknis yang menyertai, mulai dari konstruksi yang aman dan kokoh hingga keakuratannya. Revolusi teknologi dalam astronomi hadir pada 1937 di saat seorang pecinta radio amatir berhasil mengembangkan teleskop radio pertama. Brotterberg membangun piringan reflektif paraboloid besar berdiameter 9 meter. Penemuan teleskop radio ini juga diiringi kemajuan fantastis teleskop optik. Teleskop luar angkasa Hubble adalah bukti paling megah. Dinamai berdasarkan nama seorang kosmolog yang terkenal dengan teori pengembangan alam semesta yaitu Edwin Hubble. Ide teleskop ruang angkasa tersebut berangkat dari anggapan astrofisikawan Amerika Serikat 5J, Spitzer yang menyatakan bahwa penempatan teleskop di luar angkasa dapat menghilangkan pengaruh atmosfer yang mengganggu. Terkini, James Webb Telescope dengan teknologi yang lebih muktahir, mampu menghadirkan citra gambar yang lebih terang bahkan bisa menangkap objek cahaya hingga 900 miliar tahun yang lalu. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya tentang sejarah dan ilmu pengetahuan hanya di channel Deladuta My Queen. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ini bila bermanfaat bagi Anda. Salam Jasmerah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.